Pak Basuki, bicara soal Transpapua kan ada dinamika terbaru yang tragis gitu terkait dengan program pembangunan infrastruktur di Papua yakni gangguan keamanan dan mendorong force major bisa dijelaskan kondisi force major ini akan berdampak sejauh mana dan apakah akan dilokalisir di beberapa kawasan saja di mana pembangunan diholt terlebih dahulu? Pak Basuki Transpapua ini kita bagi menjadi beberapa segmen yang 3.500 km tadi yang terjadi insiden baru-baru ini adalah di segmen kelima segmen lima sepanjang 278 km dari Wamena, Habema, Kenyam kemudian ke buah batu Mamugu itu 278 km jalan semua sudah tembus kecuali kita harus membangun 35 jembatan dari 35 jembatan itu beberapa sudah terbangun walaupun belum ada jembatan kita sudah bisa tembus karena melalui badan sungai sungainya pun kan tidak ada yang besar, ada yang kecil tapi bisa dilalui dengan insiden kemarin ini saya kira tantangan tantangan pembangunan jalan itu ada beberapa pertama seperti klasik ada pembebasan lahan kemudian kondisi geologinya seperti atau topografinya jalan Trans-Papua atau jalan perbatasan yang dari Merauke ke Bofendigul sampai ke Jayapura itu di bagian tengah memang sangat terjal sehingga itu tantangannya juga tersendiri yang ketiga cuaca untuk tayangan lebih lengkap jangan lupa klik link di deskripsi di bawah ini saya Raif Harin, CNBC Indonesia Beyond Business